Bahwa keluarga ini memang terkesan menjauhkan diri. Pihak kepolisian mengaku kesulitan mengungkap kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Pasalnya, sekeluarga yang terdiri dari empat orang itu terkenal tertutup. Bahkan para tetangga menyebut mereka jarang berbaur dengan warga. Kabul C Kalideres AKP Syafri Wasdar mengungkap salah satu bentuk keterutupan satu keluarga itu. Syafri menyebut petugas cumantik pernah ditolak saat mendatangi rumah korban. Tak hanya di lingkungan sekitar, mereka juga disebut sudah lama tidak berkomunikasi dengan keluarga masing-masing. Adik kandung salah seorang korban mengaku mereka berkomunikasi terakhir kali lima tahun lalu. Melihat fakta itu, Syafri menilai seluruh korban terkesan menjauhkan diri dari keluarga. Hal senada juga disebutkan seorang warga sekitar bernama Utomo, 57 tahun. Ia mengatakan sosok keempatnya tertutup, kurang bergaul, dan tidak bermasyarakat. Menurutnya mereka bahkan juga tak pernah menyapa atau menegur. Sementara salah seorang tetangga lain bernama Tio Siu Hoa juga mengungkap kesaksiannya. Ia mengatakan sempat melihat dan bertemu langsung dengan salah seorang korban. Saat itu ia melihat kaki korban dibungkus dengan plastik. Dirinya pun sempat bertanya dengan korban perihal kakinya. Namun korban hanya diam, tidak menjawab. Kini pihak kepolisian masih terus berupaya menggap penyebab dewasnya satu keluarga itu. Sebuah keluarga ini memang terkesan menjauhkan diri dari keluarga itu. Yang mana dia berkomunikasi terakhir itu lebih dari satu tahun yang lalu. Komunikasi dia telpon. Dan untuk bertemu, dia itu ada lima tahun yang lalu. Itu dia pernah ada komunikasi lima tahun yang lalu. Dan itu hanya sebatas dia mengucapkan selama bulan tahun. Seperti ini. Apakah komunikasi pemeriksaan ini bisa membuat terang apa sebenarnya yang terjadi dengan petugas itu? Kalau kita melihat apa yang kita sudah periksa, saksi-saksi yang kita periksa di kalibrasi ini. Dan keterangan warga sekitar termasuk petua RT dan petugas dimantik. Keluarga ini memang tertutup. Jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian terakhir itu di bulan September, petugas dimantik mau datang yang pemeriksa mengecek keadaan lokasi rumah. Dia tidak boleh masuk. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya. Hidangan Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.